Dapat ikan banyak Malang Selatan, yaitu Tamban Indah Dan Saya akan menunjukkan pintu masuk Dari Gapuro Dan video ini saya mau berbagi Informasi, mau masuk ke Pantai Tamban Indah ini teman-teman Jadi saya mau menunjukkan rute Masuknya, oke Langsung, let's go Pintu masuk Gapuro Menuju Pantai Tamban Indah Teman-teman, jadi kalau Dari sana itu Dari arah Sumber Manjeng ya Sumber Manjeng, jadi saya itu Lewat jalur Balikambang Sebelah sini, jadi Sebelah selatannya Pantai Sedang Biru Teman-teman ya, oke lanjut Rangkat, nah ini saya tunjukkan Jalannya rute mau ke Pantai Tamban Teman-teman Pemandangannya Itu Perbukitan Gak tahu orang ini aku Gak tahu orang ini aku Aduh Teman-teman, seperti itu teman-teman View pemandangannya Oh jalanan menturun Menturun, menturun Menturun, menturun terus Nah ini ada Ibu-ibu ini, pelan-pelan Bu Oke Ini ada apa-apa Ini ada semacam Apa ini teman-teman ya Kayak semacam rest area ya Ada orang jualan gorengan, kopi Dan ini tempat memukiman Warga teman-teman Jadi di darah Sedang Biru ini Mayoritas Warganya ya Orangnya Itu Melaut Melaut ya Balai ikan gitu loh Kebanyakan Ya kalau untuk lainnya Kalau Di saat lagi Gak musim ikan Itu biasanya Orang sini ya Bercocok tanam Seperti itu Kondisinya Lumayan juga Bagus Apa namanya Jalannya Oh jalannya Turun terus Karena tadi dari Gaburo Pintu Maso itu Ya semacam Apa ya Dari dataran tinggi ya Jadi ini pantai Di Tamban Indah ini Jadi Kebawah Kayak semacam Apa ya Pantainya di bawah gitu loh Jadi Jalannya turun Nah ini ada Semacam Apa ini Pantai Tamban Nah Pelok Sini Amu gak tahu Nur Gak tahu lagi Tahu Tentang Tamban Tahu Maksudnya Ampe pantai Pantainya 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 Warga sini Jam segini Ndang di hutan Pantainya Harge Pantainya Pantainya Sejaarlan Hutan Pantainya Disini Kepatainya Ap bekannt word Apakah Nah kondisinya seperti ini Ini ada pertigaan Nah sebentar pelan-pelan Saya juga belum tahu Oh kalau ke Pantai Sendiki Dan Pantai Tamban Itu belok ke kanan Ini oh gereja Ini warga rumah-rumah warga Jadi disini tuh padat banget ya Oh kalau yang Sendiki itu Scary kalau yang Taman Indah Tambah Indah Saya mau ke Tamban Bulu Lihat kondisinya Baru nanti ke Sendiki Ke Sendikinya untuk Tadi lumayan jalannya Teman-teman Jadi udah Asmalan Nah ini banyak orang Yang lagi panen Tebung Nah itu lagi makan-makan Lagi istirahat teman-teman Nah ini tebunya masa panen ini Makanya lagi dipanen Nah di depan saya tuh Ada makam Ada makam Nah Sebelah kanan saya ini makam teman-teman Tapi gak serem kok Ya kalau kalian kesini malam ya Gak ngeri juga nih Oh ini air payung Air payung Semacam air sungai Selamat datang Selamat datang Ya daerah sini rumah-rumah penduduk teman-teman Jadi kayak semacam di kota gitu Ya bedanya kalau kota sama daerah pesisri sini kan bedanya Kalau di kota itu banyak pertukuhan besar-besar ya bangunan besar-besar Tapi kalau di sini tuh bangunan rumahnya rumahnya padat juga ya Cuman gak didominasi dengan bangunan-bangunan besar ataupun semacam pertukuhan gitu Jadi di sini tuh ruasanya loh Ruasa alami persawan gitu Waduh aduh 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 Dan ada yang mau n développement Bagaimana ya? Biasa campur. Wah, ini segan mantep tuh. Tapi sayangnya bakulnya di sana nggak ada. Jadi harus beli di luar dulu, baru dimakan. Di situ bisa teman-teman. Oh, kayak gitu teman-teman. Topos yang rapingin ini. Belok ngeri ya ini. Oh iya belok ngeri. Wow, kelompoknya gede-gede. Kayak panah nih kelompok ini. Kelompok apa degan ya? Degan ya? Degan. Oh, ini udah nyampe pantainya teman-teman. Awas! Kalau kita, kami menerabas dan tidak beli tiket mungkin. Nah ini nanti saya terangkan ya teman-teman ya. Alhamdulillah saya sudah sampai di sini teman-teman. Ini. Oh iya iya aku tahu, aku tahu, aku tahu. Aku tahu. Aku pernah ke sini. Aku pernah ke sini. Nah ini saya sudah berada di, sampai di pantai. Tuh lagi nelayan, lagi membetulkan jaringnya. Buat menjaring ikan teman-teman. Ini salah satu kondisi pantai Tamban Indah. Ini di tengahnya itu banyak perahu-perahu nelayan teman-teman. Ini saya mau tunjukkan buat teman-teman kondisi pantai Tamban Indah. Ini kondisinya seperti ini teman-teman. Jadi di sini itu pantainya memang gusy ya. Dan di sini itu banyak perahu-perahu nelayan yang cari ikan teman-teman. Ini salah satu penghujung teman-teman. Dia lari-lari. Ini kalau para nelayan habis pulang pergi mancing teman-teman. Seperti itu. Ya saat ini kehidupan mereka setiap harinya seperti ini teman-teman. Memancing cari ikan buat kehidupan mata pancaharian sehari-hari teman-teman. Jadi seperti ini. Nggak tahu dapat ikan apa itu. Saya lihat kan ya. Dapat ikan banyak. Ikan. Ikan. Ikan apa? Ikan solok. Ikan jaring apa mancing nih. Jaring apa mancing? Mancing apa? Mancing. Lumayan ya. kan segar ini mancing budal jam pinten pak pak mancing budal jam pinten jam sekawan jam sekawan injing dalam saat ini setengah 10 jadi nelayan disini tuh kalau mancing jam pagi subuh teman-teman jadi jam segini baru menepi dan buat teman-teman yang liburan ke pantai tambahan indah tambahan indah disini kalian bisa langsung membelikan segar teman-teman disini teman-teman jadi setiap harga ikan segar disini tuh tergantung jenisnya macem-macem jadi disini tuh teman-teman ya terutama dari lokasinya sendiri area parkirnya juga lumayan besar terus dan disini juga sinyal sinyal hp itu penuh full jadi walaupun kalian mau liburan kesini kalian gak usah sampai takut kehilangan sinyal sinyal hp karena disini sinyalnya full teman-teman dan untuk terutama faktor masalah makanan disini jangan khawatir sudah tersedia makanan-makanan ataupun warung-warung kopi ya dan ini saya lagi menikmati baksu tambahan indah teman-teman kebiasaan kalau yang mau makan harusnya ngamping-ngamping kebiasaan ini saya mau coba berbagi makanan teman-teman ya terus saya suka sendiri suka makan ya anjingnya tak kasih goreng teman-teman ya kelihatan gak teman-teman anjing makan goreng di sisi di pantai tambahan indah ini juga ada yang nge-camp teman-teman buat nge-camp juga juga bisa oke teman-teman buat kalian yang baru bergabung di channel Santoring Malang silahkan subscribe gratis biar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari saya nah itu perahu-perahu nelahnya perahu nelahnya dan orangnya pun istirahat teman-teman selamat menikmati selamat menikmati ini saya berada di pantai tambahan di sebelah timurnya teman-teman view pemandangannya dan untuk dibuat untuk mandi ini bisa teman-teman dan untuk di wisata pantai tambahan ini juga bisa dibuat camping ataupun nge-camp bermalam teman-teman wah seru banget ini kalau camping di sini selesai sudah video ini semoga video ini bisa dijadikan di sumber informasi dan juga hiburan buat kalian semuanya saya mohon diri saya santor malang matripe adventur sampai berjumpa lagi di video saya selanjutnya pulang selamat menikmati